Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Semaminso Channel Jadi kali ini nih Tung yang pake Semaminso punya podcast Saya bersama saya teman 2 orang Disini ada teman Willis, perkenalkan nama Kenalkan nama saya Willis Saya kelas 11 IPS Dan disini juga ada teman Anissa Oke hai guys Nama saya Anissa dan saya kelas 11 IPS Oke Saya nama Rahmat Saya dari kelas 11 IPS Oke bintang teman kita hari ini tuh ada siapa sih Rahmat Jadi Tung pun arah sumber kali ini nih Tung punya ibu guru sendiri Oke ibu guru Jadi tidak usah lama-lama lagi Tung panggil dia sudah Ibu Boleh duduk? Boleh duduk? Boleh duduk Terima kasih ya Sudah memperkenalkan saya duduk Oke apa kabar nih Sebelum kita masuk obrolan kita Apa kabar? Baik Cica Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Liburannya gimana nih? Liburannya ya untuk merehatkan sejenak ya Dari rutinitas Jadi istirahat Yang banyak gitu Oke Gimana kalian kabarnya? Kok diam-diam nih mas? Alhamdulillah Tung baik Cuman karena kemarin Tung ada kegiatan sedikit tuh Jadi Tung kurang akrab deh Tung teman-teman Jadi Baru ibu kabar gimana? Alhamdulillah baik Sehat ya ibu? Sehat Udah kenal ibu belum? Belum ke Kalau tidak kenal tuh tak aruf Biar kenalan Jadi nanti kita selesai sekolah tak aruf Tadi kenalan dulu ya Kenal kan nama saya Sikna Devi Saya disini guru baru Yang mengajarkan pelajaran atau layanan bimbingan dan konseling Kalau boleh tahu Ibus Dari kapan jadi guru BK disini? Oke Baru-baru saja ya Saya baru kurang lebih satu bulan yang lalu Baru datang dan berkenalan dengan kalian semua ya kan Cak? Iya Dengan dengar nih katanya bu guru alurnya Sikna Muhammadiyah Kenapa memilih mengajar kembali ke sekolah Muhammadiyah dibanding sekolah-sekolahnya? Oke Jadi lebih tepatnya Saya ingin berterima kasih kepada SMA Muhammadiyah Sorong Alamin Sorong Karena telah memberikan jalan saya untuk kuliah Dan saya kembali lagi untuk berterima kasih Berarti mengamudi kembali ke sekolah Muhammadiyah Jadi Ibu nih Saya dengar-dengar ibu nih alurnya dari sini Iya Alurnya Kalau begitu saja kan itu jari geris ini Iya boleh Boleh Ini kurang olahraga saya bagaimana Guru olahraga mau diganti Iya betul-betul Oke Biar itu bisa bersama Tolong harus bawahi Pencas lagi Pencas lagi Oke Terus Ini Udah kenal juga kan? Willis udah kenal ibu? Willis bicara Tentra Willis Wih 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 Udah lama deh SMA? Udah lama dari kelas berapa? Dari kelas 1 Oh dari kelas 1 Penduduk lama Ica? Dari kelas 1 juga Oke Jadi kalau boleh tahu nih ibu angkatan berapa di SMA Laminsin? Oke saya Kalau angkatan saya lupa lagi Tapi saya kelulusan 2017 Berarti baru nih? Iya baru Masih seumuran Itu masih seumuran Itu masih seumuran Berarti masih bisa Nah guru kan pengungsan 2017 Terus kembali mengajar ke SMA Lamadiyah di tahun 2022 Ada melihat perbedaan gak sih antara 2017 sama 2022 di SMA Lamadiyah? Oke Perbedaannya sistemnya sudah berubah Sekolahnya lebih bagus Dan anak-anaknya lebih asik daripada 2017 yang lalu Asik sih Yang kemarin tuh cuman lebih asik kalian Berarti bisa lah Ini bisa lah Tolong di garis bawahin lagi Bisa lah gitu Berarti ada banyak perubahan yang berkembang sekolahnya ya? Banget pesat sekali Ini udah banyak banget yang berubah dari SMA Lamadiyah Dulu 2017 tuh gak sih teknologinya maksudnya masih kayak online atau gak sih? Oke Jabannya ibu Oke jabannya ibu Kita tuh sekolah pertama yang di kota Sorong ini yang udah menjunjung online gitu loh Kayak semua-semua online gitu Sekolah lain tuh belum Kita tuh udah Jadi Iya sekolah lain tuh masih kayak masih pake kertas Abis jalan kita udah online Jadi Alhamdulillah kita lebih maju udah dari dulu Udah dari dulu kita udah maju gitu Alhamdulillah Jadi kalian bersyukur kalian di sekolah yang maju dari dulu Gitu Bukan baru-baru aja enggak Dari dulu Dari dulu Dari 2017 Berarti teknologinya sudah dimanfaatkan ya dari dulu Bukan hanya sekarang Iya kita Ujian sekolah aja pake HP Ujian sekolah Ujian nasional apalagi Ibu dulu disini kan katanya Mama Dia nih Dia punya Apa Bela diri di Mama Dia nih kan tapak suci Mungkin ibu dulu pernah ikut Kalau dulu itu Ekstra kulikulernya ibu ikut apa Dia sih menganggung sama dia dulu Dulu tuh enggak sebagus sekarang ya Kalian tuh sekarang tuh lumayan lengkap Ekstra kulikulernya dan otonom yang lain tuh bekerjasama dengan baik Dulu tuh cuma ada IPM aja IPM aja Dan ibu tuh mengenal tapak suci juga Baru pas kuliah Pernah ikut Pernah ikut latihannya Tapi tidak sampai ikut tanding Tidak Ikut aja Pelatihan pernah pasan Iya Pernah Pernah pasan Basicnya Basicnya udah pernah gitu Guru kuliah dari Asal kuliahan kemarin Kemarin kuliah di SMA Universitas Muhammadiyah Tasik Tasik Malaya Oke Untas di Tasik gitu Jawa Barat Macam jauh sekali kan Ih jauh sekali adik Kenapa bisa begitu ke ibu Iya Jadi ibu sekarang jadi anak-anak Senja ini Senja apa Senja Tidak Jadi disana tuh Kenapa bisa sampai disana Karena rekomendasi yang saya dapatkan tuh Dari SMA Muhammadiyah tuh disana Teman-teman saya yang lain juga dapat Kayak ada yang di Bandung Teman saya Ari tuh ada di Bandung Terus Wira kakaknya Tiara Itu di Jogja Terus ada yang dari Kita juga di Kayak masuk SMPTN Atau SMPTN tuh di Unhas Juga ada teman-teman Prodinya Prodinya Kalau teman yang saya tahunya Yang tahu itu Cuma Wira kakaknya Tiara Itu teknik mesin Kalau gak salah Berarti masuk ke komo teknik UMY Universitas udah lumayan bagus Indonesia Kira-kira ibu sekarang nih Berapa ya Kira-kira Dua puluhan lah Satu sih Gimana sih Satu sih gimana Sedang belajar dan sedang Mau Menjemlah Amin Amin Saya sedang belajar Dan masih baru Jajaki dunia perkariran Baru lah Baru lah Baru lah Baru juga Berapa Jadi dulu Sekolah waktu ibu Tempati dulu Masih seperti ini Atau mungkin Dimana Begitu Dulu itu kita di gedung lama Dengar-dengar ini Semua Minso sudah Pindah tempat lagi Jadi ini kan gedungnya baru Dan lebih bagus Daripada gedung yang lama Gedung lama sempat gak Kalian Tapi kalian udah Perasaan Tau Willis juga tau kan gedung lama Kemudian Sana juga Tempat tinggal Baku belakang rumah Jadi susah juga Mobilan Tadi Kilo tujuh Jadi Jadi Enggak sebagus Fasilitas sekarang Coba kalian sekarang Tuh Kalian udah Gak kepanasan lagi Ada AC Terus Free 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 Terus CCTV Dari 2017 Udah Udah Dari dulu Jadi Kalian tuh Jangan takut Ada yang Kan Kita Menghindari Dari Kencurian Atau Misalnya Ada apa-apa Itu Kan Bisa Di Pantah Dari CCTV Itu Sendir Jadi Orang Tua Yang Takut Untuk Ngeritipkan Anak Disini Itu Mku Lidup ya ibu mungkin ibu pernah ini di luar topik ya kalau bisa dibilang belum lama aja nih ada nggak sih tantangan yang menurut aku kayak susah nih gitu tantangan ketika udah ketemu sama anak-anak didiknya di sekolah ini ditantang saya milih nih tadi nggak ngomong-ngomong tadi dia diem dia nih memang dari saya kenal dia orangnya pendiam kurang-kurang berbicara cuman lebih ke apa ya lebih ketindakan ya oke iya seperti itu juga saya pernah ikut HW pernah 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 ikut hal juga ikut nggak banyak bicara banyak bekerja cuma itu dia cuma ikut nah tantangan yang ibu dapatkan di sekolah ini tuh lebih ke murid-murid yang menutup diri Oh muridnya misterius enggak bukan misterius menutup menutup diri jadi ada beberapa anak yang memang mereka mungkin punya masalah yang begitu berat di sekolah atau di rumahnya sehingga dia tidak ingin membagikan kepada ibu atau bisa tidak mau berteman sama siapapun kecuali teman yang sudah jadi kenal dan dekat gitu dan itu yang masalah yang straggle buat ibu sendiri gitu coba sebut dan nama-nama ini berdasarkan privasi itu anak-anak saya harus dilindungi gitu Oke Oke kalau ibu dapat anak-anak seperti itu mungkin ibu cari tahu dulu latar belakangnya dan ibu cari tahu dulu perilakunya dari ibu-ibu yang lain bagaimana ini anak segala macam dan akhirnya ibu ingin berkenalan dengan dia jadi ibu tahu udah tahu gitu jadi pas kenalan kalau dia tutup Oh ya udah tapi tetap selalu berarti ibunya berusaha untuk welcome dulu nih sama siang aja ya kan dia udah tuh masa kita nggak welcome itu yang lebih baik Oke jadi seperti itu tantangan yang ibu dapatkan disini ya Willis gimana kabarnya kalau kamu orang apa kalau saya seorang asli Sorong maksudnya tempat kelahiran di Sorong kalau saya Bapak saya Bapak Ambon sama Aceh Bekasi bisa kecap bisa sambal juga ada kiruput di Ica-Ica asal mana Ica misalnya di Sorong tapi ayah sama ibu selalu isi Tenggara Oke berarti Sorong Jawa-Jawanya kalau ibu sendiri Ibu Ternate Bugis Bapak Ternate Bugis Oh ya itu terkenal banget ya itu pada setiap setiap pernikahan itu pasti akan ada uang untuk acaranya atau resepsinya ya nggak sih ada jawa juga pakai ini kan harta juga kan tapi kan iya biasa di Bugis rata-rata minimalnya saya disini bisa 200 juta ya itu dokter biasanya kalau guru kemarin sapu teman-teman tidak Pak Toranto Raja bidang 500 juta semangat semangat menabung untuk acara pernikahan kalian impian karena mungkin ada juga itu sendiri itu setiap pernikahan atau setiap suku itu pasti ada uang untuk acara untuk resepsinya walaupun cuma berapa puluh juta atau misalnya belasan juta itu ada pastinya yang menurut guru kalau udah jadi sarjana tuh udah cukup nggak sih untuk jadi seorang guru atau perlu pelatihan lagi untuk belajar dari lingkungan lagi dari masyarakat Oke itu pertanyaan yang sangat sulit dan baru saya dapatkan di pertanyaan podcast kali ini Oke jadi untuk S1 sendiri itu itu sebenarnya menurut saya belum cukup karena kita tuh di perkuliahan diajarkan teori-teori teori prakteknya hanya dua kali ke sekolah dan itu pun enggak sampai kayak berbulan-bulan kan kalau saya masuk ke sekolah sini kan berarti berbulan-bulan bertahun-tahun kan berarti saya harus ada penyesuaian lagi penyesuaian lagi kurikulum disini gimana terus misalnya pendidik eh apa seorang pendidik itu harus gimana guru gimana kan kalau saya kan notabene diajarinya BK full bukan keburuan gitu tapi BK full counseling dindingan tidak apa-apa ibu walaupun ibu sekolah setting jelangi tujuan-ujungnya ibu akan tetap didapur iya itu adalah perkataan yang sering saya dengar dan memang kita akan didapur tapi kita enggak enggak menutup diri kalau kita akan keluar rumah iya cuman kan kalau perempuan yang kuliah begitu kan suatu saat macam kalau ekonomi susah mungkin bisa saling membantu bahkan zaman sekarang yang menggerakkan ekonomi itu adalah perempuan bukan lagi-lagi 50-50 ya tapi kebanyakan lagi-lagi itu penyangguran karena tidak mahal panahnya sampai oke iya jadi kalau sebenarnya kalau setiap orang yang mau cewek mau cowok kalau ada niat untuk kerja atau segala macam ada tubuh yang sehat kalau udah berikan segala macam ya tinggal kita jalan aja jadi kalau mau cewek harus ada uang karena cewek suka itu laki-laki yang mandiri BRI tidak membebani yang tidak membebani oke 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 jadi berdasarkan sama siapa saya deket gitu kan jadi dulu nih mungkin ibu pernah dekat sama siapa saja kalau di SMA alamin itu cuma satu iya weh macam saya tidak percaya ya Allah beneran kakak kelas satu aja ada orangnya di seorang kalau mau net sih bil suruh kesini ada 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 bukan 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 pindahan juga sekarang apa sekarang dia jaga toko sayangnya berarti masih bisa mengejar lah bisa bisa mungkin sekali beri mau tidak dia mau jadi ustadz kayaknya iya kayak gitu pokoknya adalah satu kelas sampai sekarang masih ada sih masih sering kontekan juga ngeri ngeri ini parah guys sampai sekarang masih kontek iya kan kita harus menjaga seluruh rahmi kontek kan gak boleh saling sama muslim itu iya jangan memutuskan selaturahmi kayak gitu tapi pas saya ke SMA itu baru saya merasakan kemajuan teknologi karena di SMA saya dulu yang di Raja Ampat tidak seperti itu masih kurang kalau di Raja Ampat yang tidak sama kayak disorong makanya itu karena pintu bukanya Papua itu cuma ada disorong iya pintu kemana saja sorong kamu naik ke menu kuari kamu kira jambat tetap kelewat sorong tanah sorong yang paling luar iya sorong adalah pintu kemana saja jadi kenapa ibu alasan ibu pindah ke Alamin ini apa ini ibu ini sangat mendalam ya oke jadi itu kisah hidup ibu ya kenapa ibu bisa pindah ke SMA Muhammadialamin ada masalah apa sih pasti kalian kepo ya oke jadi ada masalah keluarga ada masalah pertemanan dan segala macam dan sehingga ibu tidak kuat dengan omongan julid-julidhan dibully bukan dibully sih mungkin ibu sering dibully bukan dibully sih lebih ke dibicarakan pedes banget bicaranya orang kayak sambal begitu iya iya pokoknya itu saya sampai kurus sekali gitu nanti sekarang makburnya iya makburnya pas disorong gitu ati mana sama makbu oke kenalannya hai hai kayaknya kemarin Sabtu kemarin ibu nggak lihat kamu ke sekolahnya kan Sabtu kemarin kan kita libur kita masih libur bercanda rahmat bercanda ya mungkin ibu masuk sekolah ibu ternyata ibu datuk bikin apa ini mengingat masa lalu ke apa enggak masa lalu saya bukan disini di sekolah lama oh yang di gedung sana iya gedung sana di gedung sana tuh lebih tapi disana tuh keren loh iya disana tuh sekolahnya dekat masjid maksudnya apa-apa bisa lari ke masjid kalau disini kan oh maksudnya bolos tidak maksudnya gini loh lari-lari ke masjid nih maksudnya gimana coba jelasin enggak jadi kan kalau disini kan masjidnya kan mungkin kayak membangunan depan masjid itu kan lagi kurang kondisinya kurang layak kalau posisi gedung disana kan mau apa-apa kan kita ke masjid di sana juga tidak dalam masjid tidak dalam masjid ada mungkin dispenser kalau kita masjid maksudnya walaupun kita tidak membawa uang jajan juga kan setidaknya ada dispenser untuk kita minholipah istirahat di dalam masjid mungkin agak asim gitu kalau azan itu bisa langsung Masya Allah berarti ini adalah salah satu healingnya langsung sejut guys oke ca ini tolong ditandai akhir semua minso calon calon akhir bang akhir 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 oke menurut ibu pendidikan itu untuk semua orang kalau ada yang bilang kayak gitu mungkin ada masalah yang dia hadapi jadi kisah mental bukan bukan masalah itu juga mungkin masalah ekonomi atau misalnya sosialnya memang seperti itu di lingkungannya gak usahlah sekolah TV jadi dia keikutan kan bilangnya kayak gitu ke kita yang kita yang sudah sarjana kita yaudah maklumi saja itu hak masing-masing mau sekolah mau tidak gak apa-apa yang penting kita kita tidak merendahkan dia itu aja yang itu tidak merendahkan iya kita tidak merendahkan jadi ceritanya nih ibu diam-diam nih ibu merokit juga dan kalau masih ada kesempatan buat sekolah perangkat enggak selama masih muda kita harus mengejar cita-cita nah itu dia kalau masih ada kesempatan masih muda silahkan kejar impian dulu apalagi mau cewek mau cowok itu hak untuk semuanya dan kalau misalnya cewek kan tadi bilang cewek tuh gak usah tidigit deh nanti juga balik ke dapur iya kita akan balik ke dapur tapi anak-anak kita butuh ibu yang berpendidikan gitu kayak gitu catat dulu guys butuh ibu-ibu yang berpendidikan kayak gitu sih menurut ibu jangan lupa kenalan saya bikur ini iya oke iya oke nanti-nanti ada di bawah ini ada di deskripsi gitu deskripsi kamu susah teman editor hahaha biar yang ditangkan ada kerjaan teman editor dia udah makan dulu sarapan ya guys ya aduh jadi seperti itu jadi mau cewek mau cowok pendidikan itu sangat penting gitu jadi menurut ibu ini bagaimana dengan kalau misalnya laki-laki yang kalau dekat cewek itu baru dia tidak modal itu ibu pendapat oke yang tidak modal baru dia bilang cewek itu mandang fisik mandang fisik oke bukankah udah diajarkan oleh Rasulullah untuk melihat itu kepada seseorang atau pasangan yang dekat sama kita kita kan harus lihat hatanya iya nggak iya rupanya iya pekerjaannya segala macam kan terus agamanya kamu Ridhoi ya udah kalau kamu Ridhoi ya sudah kalau misalnya dia tidak ada apa-apa kalau disini pegang nih misalnya nih misalnya nih misalnya 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 cewekmu tukang begal tapi kamu nggak tahu amit 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 tapi kamu tidak tahu tapi kamu Ridho sama dia harus kamu suka gitu sama dia tapi kamu nggak tahu kerjaannya dia ya sudah tapi kebanyakan orang bilang seseorang akan berubah dengan sebenarnya dalam sudut pandang BK atau psikologi atau bimbingan dan counseling perubahan itu kalau misalnya seiring waktu itu tergantung ke orangnya orangnya kalau misalnya kita bilang gini aku akan tunggu dia dia akan berubah enggak sayang jangan capek gitu capek gitu udah jangan menunggu ya iya jangan menunggu capek udah itu aja jangan berharap orang akan berubah seiring waktu jadi ingat jangan berharap orang yang tidak mau diharapkan iya seperti itulah terus ya kalau kita sudah perubahan itu terus perubahan itu sudah suka balik itu solusinya gimana oh solusinya itu itu kita harus BRI mandiri BMI juga gini biasanya nih biasanya cewek itu kalau nggak suka itu satu dia belum tahu iya nggak sih iya kan belum tahu kalau udah tahu pasti akan ada apa sih apa sih itu sebenarnya malu-malu kucing iya nggak sih kalau misalnya kalian mau sama itu cewek perjuangin jangan kalian kayak mau pas gini dia bilang kayak dia kayak apa namanya ih aku nggak suka atau misalnya kesel-kesel dikit atau misalnya apa sih apa sih itu kalau udah mundur mentalnya masih tapi jangan tapi ngapain dijuang sendiri iya kan jangan karena memperjuangkan seseorang yang tidak mau diperjuangkan itu sangat sulit betul oh my god oh my god eh tapi gini loh gini loh kan tadi satukan poinnya kan kakak ceweknya belum tahu terus ketika dia udah tahu terus kayak misalnya dia melihatkan signal yang tidak suka ya sudah tarik ulur cewek itu kalau ditarik ulur makin penasaran iya nggak yang sudah berpengalaman gantin ku sabar saja kalau kau bawa datang kue ke rumah baru dia jalan di leke-leke hampir mobil kau sabar ingat dong butuh BRI BRI oke bukan kop mandiri tapi tidak semua perempuan itu melihat materi gitu kan uang kan kalau kau mau cari yang begitu kau cari dipondok cari dipondok bener bener cewek-cewek dipondok enggak manda materi tapi kalau kau mau cari Jakarta kau siap kau doi iya bu tadi oke ini udah bisa oke sekian aja dulu ya nanti kita lanjut dulu oke jangan lupa subscribe like and share pada teman-teman kalian si mamin su channel bye bye Sampai jumpa.